Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari Ustaz-Ustaz kita dari Aceh Kunjungi channel Youtube Mollizul Akbar NAD Subscribe, Like, Share, Comment Bismillahirrahmanirrahim Wa yasirlu amri Wa hlul aqda ta'mili sehni Yabqahu qawli Segala puji bagi Allah Kemudian sahawat dan salam Pada Rasulullah Pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya Bapak-bapak dan ibu ibu Juma'ah salat subuh Yang Allah muliakan insyaAllah Kita masih Membahas tentang Salat-salat sunnah Di pertemuan yang lalu Kita sudah membahas tentang Salatul hajjah Dan salatul tawbah Jadi salat hajjah itu ada Dan disunnahkan Ketika kita ingin Meminta sesuatu Yang terkhusus bagi Allah Maka dirikan dah salat dua rakaat Lalu setelah itu berdoa dah Untuk meminta apa yang kita inginkan Lalu salat tawbah pun Adalah salat yang disunnahkan Sebagai penggiring Tawbah Jadi bukan salat tawbah bermakna Sudah tawbah Tapi salat Mengiringi tawbah Karena tawbah yang sebenarnya Itu bukan karena salat sunnah tawbah Tapi tawbah yang sebenarnya Apabila Sudah memenuhi lima syarat Iaitu Ikhlas Lalu menyesali Lalu kemudian Tidak mengulangi Lalu kemudian Berjanji selama-lama Tidak akan terjadi lagi Dan bertawbah sebelum datangnya Sakaratul maut Lima syarat ini sudah dipenuhi Dianggap tawbah Nah penggiringnya adalah Salat sunnah tawbah Baik Itu sekedar pengingat ulang Apa yang kita bahas Di pertemuan yang lalu Kita sambung Pagi hari ini kita akan bahas tentang Salat sunnah berikutnya Iaitu Salat sunnah safar Salat sunnah safar Dari bahasanya tentu kita sudah bisa menembak Bahawa Ini adalah salat sunnah Bagi yang melakukan Safar Jadi Salat Seorang musafir Itu banyak diringankan oleh Allah Jadi musafir itu Orang yang Diringankan urusan Lalu dimudahkan Untuk diterima doanya Jadi cepat terkabul Doa musafir Kenapa begitu? Karena ada satu Hadis Nabi Yang menyebutkan Bahawa Rasulullah SAW Telah mengatakan As-safar Kita'atun Minal azab Safar itu Atau orang yang melakukan Safar Pasti Dia mendapatkan Kit'atun Minal azab Iaitu Potongan-potongan Azab Jadi orang musafir itu Tetap Mendapatkan Banyak Kesusahan Walaupun Kenderaannya Kenderaan mewah Kesusahan itu Tidak bisa Dihilangkan Ada kalanya Susah Dalam Fasilitas Ketika berjalan Ada kalanya Susah Dalam Keadaan dirinya Dia kena Terlalu lelah Perjalanan panjang Dia berubah Jadi sakit Tadi Waktu berangkat Sehat Lalu sakit Perjalanan 12 jam 9 jam Di atas Bersawat Sampai ke sana Lelahnya Lelahnya Dan itu Bisa menjadi Potongan azab Dan Macam-macam Yang lain Fasilitas Pun begitu Sewaktu Kita umrah Kita pikir Kita akan Banyak menerima Kemudahan Dalam perjalanan Ternyata Mulai dari Naik Bersawat Saja Itu Menunggu Menunggu Bersawat Saja Itu macam-macam Bisa terjadi Belum lagi Di atas Bersawat Apalagi Tipe Bersawat Umrah Itu Ada yang Model Tidak Diatur Nomor Bangku Jadi Sudah Di situ Sudah Bertengkar-tengkar Dalam Bersawat Yang Ingin Duduk Dengan Isterinya Dapat Isteri Orang Begitu Jadi Ada Isteri Yang Komplain Suaminya Kok Nggak Di sampingnya Ternyata Tidak Beraturan Di situ Dalam Bersawat Sudah Sudah Bertengkar Turun Kami turun Di Madinah Pikir Kamar mandinya Sehat Rupanya Di bandara Madinah Semuanya Macet Semua Kamar mandi Tidak Bisa pakai Air Semua Tergenang Bayangkan Sembilan Jam Kita Bertahan Sampai Di sana Tidak Ada Tempat Jadi Itu Yang Nabi Maksud Orang Safar Itu Banyak Menerima Ujian Dari Allah Itu Safar Yang Kita Alami Hari Ini Dengan Berbagai Fasilitas Mewah Bagaimana Dengan Keadaan Dulu Yang Naik Untang Sampai Berhari-hari Baru Sampai Mekah Madinah Saja Bisa Sampai 7 hari Mekah Madinah Hari Ini Kita 7 jam Kerana Sudah Dibuat Jalan Aspal Tembus Tanpa Halangan Dulu Mana Dulu Di padang Pasir Naik Dari Satu Bukit Ke Bukit Yang Lain Untuk Menembus Jalan Oleh Kerana Itu Semuanya Allah Mudahkan Segala Urusan Bagi Musafir Nah Ini Menyebabkan Doanya Musafir Lebih mudah Diterima Makanya Ketika Rasulullah Menyatakan Tentang Orang-orang Yang Tidak Orang-orang Yang Ditolak Doanya Oleh Allah Allah Rasulullah Memberi Tamsilan Pada Musafir Kata Rasulullah Ada Seorang Laki-laki Rajulun Fisafar Ada Seorang Laki-laki Melakukan Perjalanan Ash'asa Wa Aghbar Itu Badannya Sudah Berdebu Bajunya Sudah Berdebu Tampilannya Sudah Kusut Karena Sudah Hari-hari Di padang Pasir Lalu Kemudian Dia Mengangkat Tangannya Kepada Allah Dan Dia Berkata Ya Rabbi Ya Rabbi Disitu Nabi Mengibaratkan Seorang Musafir Yang Mengangkat Tangan Namun Apa Yang Terjadi Pada Musafir Ini Kata Rasulullah Setelah Dia Angkat Tangan Dia Minta Tapi Doanya Tertolak Lalu Sahabat Bingung Kenapa Musafir Bisa Ditolak Doanya Padahal Musafir Orang Yang Paling Mudah Diterima Doa Ternyata Disitu Rasulullah Menjelaskan Penyebabnya Bahawa Si Musafir Yang Berdoa Ini Mal Basahu Min Haram Pakaian Yang Sedang Dia Pakai Dibeli Dari Harta Haram Lalu Kemudian Makannya Perbekalannya Dibeli Dari Haram Minumannya Juga Begitu Piringnya Juga Juga Dari Yang Haram Gelasnya Mangkuknya Dari Haram Di Ujung Hadis Rasulullah Mengatakan Fa'anna Yustajah Buli Zalik Bagaimana Allah Mau Mengabulkan Doa Orang Yang Ditubuhnya Menempel Yang Haram Ini Sebenarnya Rasulullah Ingin Mengatakan Musafir Itu Lebih Mudah Dikabulkan Doa Maka Dia Tetap Diterima Doanya Kecuali Orang Yang Terhalang Doanya Karena Di Tubuhnya Menempel Yang Haram Kenapa Sampai Harus Diberi Tamsilan Musafir Karena Seharusnya Ini Diterima Doanya Kita Kalau Sudah Berjalan Salah Satu Daripada Sunnah Yang Sering Kita Tinggalkan Adalah Memperbanyak Doa Seharusnya Waktu Musafirlah Kita Berdoa Ini kan Kita Pergi Ke Ban Aceh Itu Sudah Disebut Musafir Karena Standar Yang Disebut Musafir Dalam Syariat Iaitu Melewati Dua Marhalah 16 Farsah Empat Burut Atau Sama Dengan 89 Kilometer Atau 90 Kilometer Itu Sudah Disebut Kondisi Musafir Yang Diringankan Salatnya Dimudahkan Doanya Diterima Kita Dari Sini Kepada Aceh Itu Waktu Turun Salat Duhur Di Siglikah Dimanakah Itu Disunahkan Jangan Lewatkan Doa Karena Doa Musafir Itu Salah Satu Tempat Kemakbulan Itu Doa Musafir Makanya Mungkin Waktu Kita Mukim Begini Bisa Saja Penghalang Doa Macam Tapi Ketika Musafir Habis Salat Di Tengah Jalan Itu Maksud Tengah Jalan Jangan Jalan Di Tengah Di Sedang Dalam Perjalanan Itu Angkat Tangan Minta Apapun Itu Lebih Cepat Dikabulkan Jadi Inilah Yang Menjadi Penyebab Kenapa Musafir Disayang Sama Allah Karena Dia Sudah Dapat Potongan Potongan Azam Bisa Bapak Bayangkan Ibu Bayangkan Kita Turun Di Masjid Sakit Perut Mau Ke WC WC Itu Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kita Kalau WC Di Rumah Kita Suka Kita Kita Yang Bersihkan Kita Yang Rapikan WC Di Masjid WC Umum Begitu Buka Masya Allah Kadang-kadang Kotornya Luar Biasa Belum Lagi Ada Sejarah Sejarah Keemasan Orang-orang Sebelumnya Lalu Kemudian Begitu Kita Mau Masuk Kita Mau Lepaskan Celana Lepaskan Baju Tidak Ada Tempat Sangkut Kanan Kiri Kita Lihat Tidak Ada Paku Satu Pun Terpaksa Kita Taruh Semua Di Atas Kepala Kita Begitu Kita Cobok Sedikit Saja Mereng Langsung Jatuh Dalam Lubang WC Jadi Kita Di situ Banyak Sekali Masalah Belum Lagi Pintu Tidak Ada Penutup Sambil Sambil Tahan Pintu Bagaimana Caranya Banyak Yang Begitu Makanya Banyak Azab Yang kita Terima Ketika Safar Yang Bawa Mobil Tertidur Saja Per detik Bisa Membuat Mobilnya Melayang Ketempat Lain Terpaksa Dia Parkir Tidur Dulu Itu Sudah Melambatkan Perjalanannya Waktu Tidur Pun Terpaksa Mengeluarkan Harta Harus Hidupkan Mobil Kalau Tidur Satu Jam Hanya Untuk Tidur Pakai AC Mobil Padung Habis Peng Minyak Belum Lagi Minyak Mau Dinaikkan 2024 Jadi Inilah Musafir Maka Oleh kerana itu Musafir itu Disunnahkan Untuk Memanfaatkan Semua Keringanan Yang diberi oleh Allah Dan Salah Satu Daripada Sunnah-sunnah Yang harus Dan Sunnah Untuk Dijaga Dalam Perjalanan Atau Sebelum Perjalanan Iaitu Salat Sunnah Safar Dan Ini Dijelaskan Di Dalam Kitab-kitab Melalui Dalil-dalil Dalam Kitab Majumuk Ini saya membawa Kitab Majumuk Syarah Muhazzab Punya Imam Nawawi Beliau Menuliskan Bahawa Salah Satu Daripada Sunnah Yang Hendaknya Dijaga Bagi Seorang Musafir Ketika Mau Keluar Untuk Melakukan Perjalanan Apapun Hendaknya Melakukan Salat Dua Raka'at Yustahabu Iza Arad Al-Khuruj Min Manzilihi Ayusalli Raka'atin Perang siapa Yang ingin Keluar Dari Rumahnya Disunnahkan Untuk Melakukan Salat Dua Raka'at Salat Dua Raka'at Ini Dilakukan Sebelum Keberangkatan Dan Berdasarkan Beberapa Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Pertama Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Ibnu Abi Syaibah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Ma Khalfa Abadun Ahlahu Afdal Min Raka'atin Yarka'uhuma Indahum Hina Yuridu Safaran Kata Rasulullah Tidak ada Sesuatu Yang Ditinggalkan Oleh Musafir Untuk Keluarganya Yang Lebih Baik Kecuali Dia Melakukan Salat Dua Raka'at Sebelum Safar Jadi Nabi Mengatakan Tidak ada Yang Lebih Baik Yang Kita Tinggalkan Untuk Orang Yang Kita Titipkan Kepada Allah Ini kan Kita Mau pergi Isteri Tinggal Anak Tinggal Kata Nabi Lama Hadis Ini Tidak ada Yang Lebih Baik Maksudnya Kita Banyak Meninggalkan Yang Baik Baik Nafakah Kita Kasih Ini Selama Bapak Pergi Ini Uang Untuk Hidup Jadi Kita Kasih Uang Untuk Bisa Bertahan Hidup Atau Kita Tinggalkan Apapun Kita Tinggalkan Rumah Untuk Mereka Bisa Tetap Bernaung Tapi Yang Utama Kata Rasulullah Iaitu Ketika Kita Melakukan Salat Sunnah Dua Raka'at Di Dalam Rumah Itu Sebelum Kita Berangkat Itulah Yang Kita Tinggalkan Yang Terbaik Kerana Itu Yang Akan Menyebabkan Datangnya Perlindungan Dan Keamanan Dari Allah Kepada Keluarga Yang Kita Tinggalkan Ini Hadis Yang Pertama Lalu Ada Hadis Dari Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Hadis Riwayat Al-Hakim Disahihkan Bahkan Imam Albani Pun Mensahihkan Apa Kata Rasulullah Kata Anas Bin Malik Kata Anas Sallallahu Alayhi Wassalam Rasulullah itu Kalau Sudah Pergi Lalu Meninggalkan Satu Rumah Pasti Beliau Melakukan Salat Dua Raka'at Jadi Ini Dalil-dalil Yang Menyatakan Bahawa Rasulullah Itu Tidak Meninggalkan Salat Sunnah Safar Ketika Melakukan Perjalanan Bapak Bapak Ibu Yang Allah Muliakan Dalam Hadis Yang Lain Itu Disebutkan Juga Dalam Masalah Ini Iaitu Iaitu Sementara Saya Lihat Hadis Hadis Yang Berada Di Tempat Yang Lain Hadis Rimbayat Imam Al-Bai Hakim Juga Disebutkan Dengan Rajat Yang Sahih Rasulullah Mengatakan Kalau Engkau Keluar Dari Rumahmu Fasalli Raka'atin Salat Dua Raka'at Kalau Engkau Salat Dua Raka'at Tadi Maka Salat Itu Akan Menghalangimu Dari Kejelekan Salat Dua Raka'at Engkau Lakukan Sebelum Berjalan Akan Menghalangimu Dari Suk Suk Itu Berbagai Kejelekan Nanti Kalau Engkau Pulang Dari Safar Fasalli Raka'atin Salat Lagilah Dua Raka'at Salatmu Sepulang Dari Safar Akan Menghalangi Keburukan Yang Datang Kerumah Jadi Salah Satu Manfaat Daripada Salat Safar Ketika Berangkat Maka Allah Akan Menghilangkan Keburukan Baik Bagi Keluarga Yang Kita Tinggalkan Maupun Bagi Kita Yang Melakukan Perjalanan Oleh Karena Itu Menyerahkan Diri Kepada Allah Sebelum Safar Itu Adalah Salah Satu Metode Untuk Menyelamatkan Perjalanan Kita Maksud Menyelamatkan Perjalanan Kita Kita Ini Kalau Terjadi Sesuatu Pada Kita Yang Sifatnya Buruk Buruk Dalam Ilmu Allah Buruk Dalam Ilmu Allah Bukan Buruk Dalam Ilmu Kita Karena Kita Semua Yang Terjadi Pada Kita Anggap Buruk Kita Jatuh Dari Motor Kita Anggap Buruk Padahal Dalam Ilmu Allah Sengaja Dijatuhkan Agar Gugur Dosa-dosa Kadang-kadang Kita Sengaja Diberi Kecelakaan Oleh Allah Lalu Kita Harus Menginap Di rumah Sakit Untuk Dirawat Selama Kita Mengeluh Selama Kita Merasakan Sakit Itu Membuat Kita Merasa Tidak Nyaman Hidup Kalau Kita Mu'min Kata Nabi Digugurkan Dosa-dosanya Jadi Buruk Itu Buruk Di Sisi Allah Yang Buruk Untuk Kita Itu Yang Dihindarkan Bukan Bermakna Gara-gara Baca Gara-gara Salat Sunnah Safar Langsung Kita Selamat Dari Dari Kecelakaan Dari Jatuh Kejurang Tidak Begitu Jadi Jangan Kita Kira Habis Salat Sunnah Safar Ketika Orang Mau Nabrak Mobil Kita Mobil Dia Terbang Dari Jauh Sudah Terbang Mobilnya Kemudian Kita Tidak Kena Apa-apa Ketika Kita Mau Ditabrak Babi Babinya Mati Duluan Mobil Kita Aman-aman Saja Tidak Begitu Karena Semua Takdir Allah Untuk Membuat Kita Mendapatkan Kebaikan Itu Macam-macam Dalam Tafsir Ibn Kassir Menyebutkan Ada Satu Hadis Yang Juga Hadis Itu Derajatnya Hassan Malaikat Itu Ketika Kita Keluar Rumah Bapak Ibu Kalau Tujuan Kita Baik Maka Bendera Malaikat Diangkat Dari Depan Rumah Kita Jadi Depan Rumah Kita Itu Ada Rakyatin Disebut Oleh Rasulullah Ada Dua Bendera Yang Selalu Siap Setambai Yang Satu Rakyatul Malak Yang Kedua Rakyatul Syaitan Ketika Kita Mau Keluar Rumah Itu Ada Dua Bendera Yang Setambai Depan Rumah Satu Benderanya Malaikat Kapan Bendera Malaikat Ini Terangkat Ketika Niat Kita Keluar Dari Rumah Untuk Melakukan Kebaikan Disitu Malaikat Langsung Mengangkat Benderanya Dan Bersiap Siap Menjaga Kita Mulai Dari Pergi Kata Nabi Sampai Pulang Sampai Kembali Ke rumah Itu Jadi Kita Jaga Malaikat Dan Malaikat Menjaga Semua Yang Sifatnya Buruk Untuk Kita Malaikat Akan Hindarkan Dengan Izin Allah Akan Menghindarkan Kita Dari Keburukan Itu Dengan Izin Allah Kecuali Yang Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Maka Disebutkan Dalam Tafsir Mengutip Adis Itu Ketika Kita Akan Mengalami Keburukan Yang Sifatnya Tidak Baik Untuk Kita Maka Malaikat Akan Mengingatkan Kita Sampai Misal Contohnya Dalam 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 Tafsir Tafsir Itu Disebutkan Kalau Ada Apa Lobang Yang Kita Bisa Jatuh Kedalamnya Dan Kemungkinan Itu Buruk Untuk Kita Dalam Ilmu Allah Maka Malaikat Akan Berteriak Jadi Waktu Kita Bawa Mobil Malaikat Akan Berteriak Bisa Jadi Hati-hati Lobang Di depan Tiba-tiba Kita Terlihat Lobang Itu Atau Ketika Kita Bawa Mobil Masih Tersedikit Mengantuk Tiba-tiba Ada Mobil Yang Hampir Kita Tabrak Kita Tiba-tiba Dibangunkan Seperti Contohnya Teriakan Ada Mobil Hati-hati Ada Mobil Itu Semua Bahagian Daripada Peringatan Dari Malaikat Lalu Malaikat Berkata Kami Dengan Semua Kebaikan Yang Dilakukan Mulai Dari Niat Salat Sunnah Safar Itu Malaikat Jaga Lalu Malaikat Mengatakan Kami Akan Menjaga Kecuali Apa Yang Telah Ditakdirkan Untukmu Maksud Ditakdirkan Engkau Harus Masuk Jurang Dan Meninggal Di Selawah Maka Malaikat Tidak Bisa Jaga Lagi Jadi Malaikat Yang Bisa Adalah Ketentuan Ketentuan Yang Sifatnya Belum Menjadi Takdir Mubram Belum Dijadwalkan Oleh Allah Untuk Kecelakaan Untuk Itu Malaikat Jaga Maka Kita Jangan Heran Dengar Dengar Amin Motor Hampir Kena Mobil Orang Itu Siapa Yang Jagakan Kita Seharusnya Kita Tertidur Sampai Jatuh Tapi Tiba-tiba Terjaga Itu Usaha Malaikat Dan Itu Kerana Kita Melakukan Kebaikan Kebaikan Mulai Dari Niat Jadi Sepanjang Perjalanan Itu Dijaga Oleh Malaikat Diberi Pahala Setiap Langkah Bapak Ibu Kebandar Aceh Mengunjungi Anak Di Pasantren Itu Kunjung Anak Di Pasantren Itu Perbuatan Apa Perbuatan Baik Kerana Kita Berusaha Untuk Membuat Dia Menjadi Anak Sah Dan Itu Bahagian Daripada Pendidikan Yang Kita Berikan Kita Keluarkan Harta Kita Kunjungi Untuk Memberi Dia Semangat Itu Bahagian Yang Baik Yang Tidak Baik Kalau Sebulan Sekali Dua Bulan Sekali Itu Baik Matip Minggu Kunjung Pasantren Karena Anak Itu Tidak Merasa Di Pasantren Dia Tetap Lihat Mamaknya Dia Tetap Lihat Apa Yang Dia Sukai Dari Makanannya Maka Bapak Ibu Jangan Sering Sekali Kunjung Anak Di Pasantren Lepaskan Dia Allah Yang Jaga Dia Itu Mamaknya Imam Syafi'i Menyuruh Imam Syafi'i Menuntut Ilmu Sampai Ke Bagdad Malah Memberi Syarat Jangan Pulang Kata Mamaknya Pergi Dan Jangan Pulang Sampai Engkau Kuketahui Dari Orang Lain Bahawa Engkau Telah Menjadi Orang Alim Baru Engkau Boleh Pulang Yang Mak Imam Syafi'i Dalam Manaqib Imam Syafi'i Jadi Kata Mamaknya Jangan Pulang Sampai Engkau Kudengarkan Bahawa Engkau Telah Alim Padahal Mamaknya Tidak ada Lagi Suami Imam Syafi'i Sudah Meninggal Ayah Dari Umur Dua Tahun Mamaknya Tinggal Sendiri Di Kota Mekah Setelah Pindah Dari Gaza Tidak Boleh Pulang Imam Syafi'i Sampai Protes Kau Tidak Boleh Pulang Mamak Tinggal Sendiri Kata Mamaknya Jangan Jangan Pulang Syaratnya Alim Berkau Boleh Pulang Sampai Akhirnya Imam Syafi'i Pergi Dengan Berat Hati Kerana Keadaan Mamaknya Yang Sendiri Mamaknya Mengatakan Nak Kalau Seandainya Kita Tidak Bertemu Di Dunia Maka Kita Bertemu Di Surga Itu Pesanan Mamaknya Ini Mamak hari Ini Tenang Nak Hari Kamis Mamak Datang Pokoknya Senin Kamis Kamis Kamu Tenang Aja Mamak Datang Setiap Senin Kamis Makanya Anak Ilmunya Senin Kamis Dan Imam Syafi'i Baru Pulang Setelah Ada Seorang Ulama Dari Bagdad Yang Memberi Pengajian Di Kota Mekah Di Masjid Haram Lalu Tiba-tiba Menyebut Nama Ulama Muda Yang Muncul Di Bagdad Kebetulan Mamaknya Imam Syafi'i Ini Setelah Umur 18 Tahun Berangkat Dari Sekitaran Umur 9 atau 10 tahun Setelah Hafal Quran Di Mekah Jadi 8 Tahun Tidak Pulang Pulang 8 Sampai 10 Tahun Kira-kira Begitulah Tidak Pulang Dan Ketahuan Bahawa Beliau Telah Menjadi Orang Alim Dan Diakui Ulama Dari Bagdad Ini Beri Pengajian Kota Mekah Dalam Pengajian Baru Diceritakan Kami Di Bagdad Telah Muncul Seorang Ulama Muda Pintarnya Luar Biasa Dan Kebetulan Mamaknya Ikut Mengaji Di Tempat Itu Disitulah Disebut Namanya Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Begitu Disebut Nama Itu Meledak Tangis Mamaknya Nama Anaknya Disebut Sebagai Orang Alim Dan Bingung Semua Jamuah Pengajian Disitu Ada apa Ibu Ini Kok Nangis Tiba-tiba Pada Ceritanya Bukan Cerita Sedih Barulah Dipanggil oleh Syekh itu Ini dalam Manaqib Imam Syafi'i Ditulis Ini Dipanggil oleh Syekh itu Kemudian Ditanya Ada apa Kenapa Engkau Menangis Barulah Dikatakan Nama Yang Engkau Sebutkan Tadi Adalah Nama Anakku Sejak Kepergiannya Safar Menentuk Ilmu Tidak Aku Izinkan Pulang Sampai Aku Mendengarkan Dia Telah Menjadi Orang Adim Dan Hari Ini Aku Dengarkan Darimu Engkau Sebut Nama Anakku Di Antara Orang Alim Padahal Masih Muda Imam Syafi'i Kan 18 Tahun Sudah Jadi Mufti Di Bagdad Waktu Itu Mercosuar Ilmu Bagdad Bukan Mesir Irak Waktu Itu Makanya Amerika Paling Getol Ingin Menghancurkan Irak Karena Banyak Sekali Peradaban Dan Berhasil Dihancurkan Jadi Kemudian Ibunya Mengatakan Nanti Ketika Engkau Pulang Wahai Syekh Beritahukan Ke Anakku Dia Sudah Boleh Pulang Barulah Imam Syafi'i Pulang Yang Menan Rojir Safar Safar Orang Baik Baik Itu Penuh Dengan Doa Dari Orang Tua Penuh Dengan Doanya Sampai Jadi Orang Anak Kita 6 Tahun Pulang Salat Subuh Kita Yang Siram Kurang Aja 6 Ton Di Wah Kita Lusan Dayah Bukan Lusan Santren Ayah Yang Selalu Salat Subuh Dibangun Anaknya Dicubit Anaknya Diangkat 6 Ton Kedaya Bagaimana Carakah Itu Kenapa Kita Ini Tidak Meminta Allah Untuk Menjaga Anak Kita Makanya Perjalanan Apapun Minta Sama Allah Untuk Jaga Salah Satunya Bagaimana Salat Sunnah Safar Jadi Sebelum Perangkat Salat Sunnah Di Mana Salatnya Di Masjid Di Rumah Di Rumah Salatnya Dua Raka'an Saja Bagaimana Cara Salatnya Imam Nawawi Mengatakan Tidak Ada Aturan Khusus Dalam Melakukan Salat Ini Namun Dianjurkan Saja Karena Ini Proses Meminta Perlindungan Dari Allah Maka Ayat Terbaik Yang Dibaca Di Raka'an Pertama Seperti Yang Dianjurkan Dalam Salat Sunnah Yang Lain Raka'an Pertama Ini Dalam Kitab Majum Ini Salah Satu Kitab Fikih Terbesar Dalam Mazhab Syafi'i Dan Dikarang Oleh Imam Nawawi Dan Beliau Bicara Di Atas Dalil Dalil Namun Ini Dalilnya Umum Bukan Dalil Khusus Tentang Salat Sunnah Safar Iaitu Ayat Terbaik Yang Dibaca Raka'an Pertama Adalah Kulia Ayuhal Kafirun Kulia Ayuhal Kafirun Kemudian Al-Fatiha Bacalah Kulhu Wallahu Ahad Itu Saja Salat Sunnah Safar Kenapa Dua Ayat Ini Nanti Waktu Qabliyah Maghrib Ayat Ini Juga Qabliyah Subuh Ayat Ini Juga Jumat Maghrib Ayat Ini Juga Kenapa Dua Ayat Ini Selalu Sering Disandingkan Raka'an Pertama Raka'an Kedua Karena Dua-Dua Ayat Ini Bicara Tentang Tauhid Keesahan Allah Paling senang Ketika Hamba Mengakuinya Hanya Satu Tuhan Paling senang Kita Kalau Punya Bos Punya Bos Majikan Kaya Kita Akui Saja Kita Puji Puji Saja Itu Majikan Senangnya Minta Ampun Bagus 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 Karena Dia Punya Uang Dan Dia Punya Uang Kita Modal Kita Cuma Muji Itu Ditambah Gaji Gaji Ditambah Hadiah Dia Pulang Dia Ingat Kita Hanya Dengan Maka Banyak Orang Hari Yang Memuji Majikannya Yang Lebih Parah Dia Pindah Majikan Kalau Sedang Rezimnya Ini Dia Jadi Pemuji Ini Itu Disebut Bukan Pemuji Tapi Penjilat Ngabalin Salah Satunya Jadi Pujilah Allah Esahkan Allah Itu Paling Senang Allah Makanya Imam Nawawi Tidak Menyebutkan Dalil Khusus Tapi Salat Itu Paling Bagus Bacaannya Itu Al-Kafiru Dengan Al-Ikhlas Jadi Salat Dulu Dua Raka'an Kan Ringan Saja Itu Berarti Kalau Bacaannya Al-Kafiru Dengan Al-Ikhlas Itu Ringan Salat Ringan Dua Raka'an 5 Menit Yang lain Dibaca Juga Jangan Al-Kafiru Dengan Al-Kafiru Jadi Jangan Gara-gara Dibilang Ini Kita Tidak Baca Iftithah Tidak Baca Al-Fatihah Setelah Itu Salam Niatnya Niat Salat Sunnah Mutla' Boleh Niat Salat Sunnah Safar Pun Boleh Namanya Salat Sunnah Safar Niatnya Tetap Saya Salat Dua Raka'an Karena Allah Niat Kita Mau Safar Nggak Perlu Menyebutkan Safar Di Dalam Bahasa Niat Nggak Perlu Usali Sunnah Safar Karena Nabi Nggak Pernah Menyebutkan Itu Bahasa Salat Sunnah Safar Cuma Salat Dua Raka'an Menjelang Pergi Salatnya Salat Sunnah Mutla' Jadi Kalau Niat Cukup Usali Boleh Salat Menyebut Saja Sengaja Aku Salat Dua Raka'an Sunnah Kerana Allah Ta'ala Itu Saja Sudah Sudah Hamad Itu Lalu Setelah Itu Berangkat Nah Waktu Keluar Dari Rumah Agar Sempurna Perlindungan Allah Itu Berdiri Dulu Di Pintu Mobil Sudah Dikeluarkan Dari Garasi Di Pintu Berdiri Jangan Langsung Berangkat Lalu Ucapkan Doa Yang Diajarkan Nabi Bismillah Tawakkaltu Allah La Hawla Wala Quwata Illa Billah Itu Sebelum Naik Mobil Jadi Kalau Bisa Bergerak Secara Otomatis Bismillah Tawakkaltu Allah La Hawla Wala Quwata Illa Billah Berdiri Pintu Kalau Sudah Baca Doa Ini Maka Syaitan Mengatakan Kepada Semua Pasukannya Begitu Dengar Bibir Kita Mengucapkan Karena Syaitan Kan Ada Karin Kita Ini Punya Karin Tadi Bendara Malaikat Kalau Kita Ingin Berbuat Baik Yang Terangkat Bendara Malaikat Kalau Kita Ingin Pergi Dari Rumah Ingin Melakukan Kejahatan Yang Diangkat Bendara Syaitan Syaitan Yang Lindungi Maksud Syaitan Lindungi Dia Buat Agar Berhasil Maksiat Itu Makanya Pencuri Kenapa Tidak Takut Jalan Jam Tiga Malam Karena Ada Syaitan Yang Melindunginya Dan Syaitan Tidak Akan Mengganggu Pencuri Makanya Pencuri Tidak Pernah Lihat Kuntilanak Karena Sesama Syaitan Tidak Boleh Saling Yang Lihat Kuntilanak Siapa Yang Mau Salat Tahjud Yang Pergi Subur Dikejar Anjing Cuba Pencuri Datang Anjing Tidak Kejar Karena Sama Anjing Memang Dilindungi Oleh Syaitan Itu Hadis Nabi Diangkat Bendara Syaitan Dilindungi Oleh Syaitan Sampai Jadi Maksiat Yang Berzina Diberi Terus Dipompas Semangatnya Terus Harus Jadi Ini Kesempatan Ini Lagi Diskon Kata Syaitan Diskon Pelacurnya Diskon Dijadikan Itu Kalau Niat Rencana Berbuat Buruk Makanya Kita Punya Karin Syaitan Jin Penjaga Di Kanan Malaikat Di Kiri Itu Ada Jin Ini 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 Ada Jangan Lihat Saya Waktu Dibilang Syaitan Lihatnya Ke Saya Lihatnya Ke Samping Saya Di Sebelah Kiri Dia Di Semua Kita Ada Di Sebelah Kiri Kita Semua Apa Kata Syaitan Ketika Mendengarkan Kita Keluar Rumah Tutup Pintu Kunci Setelah Itu Berdiri Di Pintu Rumah Bismillah Hittawa Kala Tual Allah La Hawla Wala Quwata Illa Billah Syaitan berkata Kepada Pasukannya Ini hadis Nabi Kata Syaitan Bagaimana Kita Bersama Menggoda Orang Ini Lagi Ada Tiga Yang Diberi Allah Kepada Kita Kalau Baca Doa Itu Diberi Petunjuk Agar Kita Tidak Sesat Bukan Jalannya Jangan Samping Ada Perlaku Yang Membuat Kita Tersesat Lekat Hudia Kata Syaitan Ini Orang Sudah Dijamin Diberi Petunjuk Wawukia Lalu Dijaga Oleh Allah Tubuhnya Artinya Pada Sesuatu Yang Membuat Keburukan Baginya Wakufia Dan Dicukupkan Semua Keinginannya Jadi Mau kemana Cari Rezeki Baca Doa Itu Dicukupkan Allah Pasti Dapat Rezeki Yang Baik Syaitan Bingung Dia Bilang Sama Pasukan Kibancara Taperut Urungnya Tidak Ada Cara Lagi Kita Jatuhkan Orang Ini Setelah Dia Membaca Doa Itu Karena Dia Telah Diberi Tiga Perkara Itu Hadis Sahih Makanya Doa Itu Singkat Tapi Syaitan Bergetar Selama Ini Kenapa Kita Selalu Pergi Dalam Keadaan Nanti Pulang Sudah Ada Maksiat Yang Kita Lakukan Kadang Tersesat Di Jalan Dengan Orang Yang Tersesat Kenapa Bisa Terjadi Kita Tidak Ada Perlindungan Makanya Baca Doa Itu Saya Ulang Sekali lagi Bismillah Tawakkaltu Alallah La Hawla Wala Kuwata Illa Billah Itu Aja Doanya Sudah Kunci Pintu Naik Ke Mobil Begitu Sudah Naik Mobil Pas Ban Mulai Berjalan Bacalah Subhanal Lazi Sakhar Lana Haza Wama Kunna Lahu Mukrinin Wa Inna Ila Rabbina Lam Kalibun Oh Tidak Bisa Dia Afal Ustaz ajar yang beli Oh Han Pak Kepulah Blodong Ada dijual Itu Stiker Bacaan Bacaan Karena Kalau dalam Mobil Bagusnya Stiker Tempel Tempelnya Pas Depan Mobil Kalau Di atas Motor Di kacahnya Tempel Cari Itu Stiker Saya Tahu Juga Cari Di mana Tapi Ada Dijual Atau Dibuatkan Siapa Tukang Percetakan Di sini Tolong Buat Sebentar Itu Dapat Pahala Semua Yang Membacanya Yang Bayar Bayar Yang dapat Pahala Pahala Jadi Selamatlah Kita Dalam Perjalanan Itu InsyaAllah Kalaupun Meninggal Pasti Diizinkan Allah Untuk Mengucapkan Kalimah Yang Baik Jadi Orang Yang Sudah Berlindung Ini Bukan Berarti Nggak Meninggal Di Jalan Bukan Bukan Berarti Nggak Digilas Mata Bukan Berarti Nggak Kecelakaan Tetap Namun Allah Beli Apa Keselamatan Dalam Imannya Kita Kalau Sudah Begitu Begitu Mau Tertabrak Orang Kan Kalau Nggak Baca Apa-apa Perlindungan Ketika Mau Kecelakaan Mungkin Dia Akan Mengucapkan Kalimat Kalimat Kebiasaannya Misalnya Jadi Kalimat Terakhir Umar Kepala Tapi Orang Yang Berlindung Allah Izinkan Dia Karena Sudah Dijaga oleh Allah Dan Malaikat Maka Allah Izinkan Dia Mengucapkan Begitu Kita Lihat Ada Orang Nabrak Kita Langsung Terucap La Ilaha Ilallah Meninggallah Kita Ucapan Terakhir La Ilaha Ilallah Itu Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Para Orang Alim Salih Itu ketika Jatuh Jurang Sambil Jatuh Itu Terucap Kalimah Kalimah Yang Baik La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Begitu Itulah Kalimah Yang Baik Dan Dijamin Surga Jadi Bukan Bermakna Orang Yang Dapat Kecelakaan Itu Buruk Bahkan Bisa Dapat Pahala Syahid Kalau Model Digilah Samatra Jatuh Sesuatu Ke Atasnya Sedang Jalan Di Atas Tiba-tiba Jatuh Pesawat Di Atas Mobil Kita Yang Mikir Sendirilah Bagaimana Caranya Yang Mending Itu Model Yang Bisa Dapat Pahala Syahid Jadi Adanya Salat Sunnah Safar Berdasarkan Hadis Nabi Nanti Waktu Pulang Itu Juga Sunnah Waktu Pulang Yang Lebih Utama Lakukan Di Masjid Kalau Yang Waktu Pulang Itu Lakukan Lebih Utama Di Masjid Berdasarkan Hadis Dari Jabir Bin Abdillah Radiyallahu Anu Hadis Rewet Bukhari Muslim Saya Bacakan Terjemah Saja Karena Waktu Sudah Hampir Habis Jadi Waktu Jabir Pulang Dari Perang Bersama Rasulullah Menemani Rasulullah Lalu Rasulullah Masuk Masjid Kata Rasulullah Pada Jabir Turun Sebentar Turun Dulu Tinggalkan Untamu Kita Salat Dulu Masuk Dulu Ke Masjid Kita Salat Dulu Baru Pulang Ke rumah Jadi Ini Hadis Bukhari Muslim Menyatakan Rasulullah Kalau pulang Dari Perjalanan Yang Jauh Dia Berhenti Dulu Di Masjid Lalu Salat Dua Raka'an Lebih Utama Memang Di Masjid Kalau Semua Keburukan Tidak Masuk Kedalam Rumah Kita Dan Terakhir Bapak Ibu Ketika Masuk Rumah Jangan Lupa Baca Bismillah Assalamualaikum Sunnah Bismillah Itu Sebelum Salam Karena Dengan Baca Bismillah Semua Syaitan Yang Mengikuti Dari Belakang Yang Ingin Membuat Keburukan Pada Kita Dan Keluarga Berhenti Dengan Bacaan Bismillah Itu Hadis Nabi Kita Selama Ini Kan Lupa Baca Bismillah Yang Tidak Kita Lupa Assalamualaikum Itu Parkir Mobil Lalu Kita Assalamualaikum Padahal Ada Kalimah Yang Menyebabkan Syaitan Tidak Bisa Masuk Rumah Yaitu Bismillah Dan Itu Disebutkan Oleh Nabi Yang Baca Bismillah Maka Panglima Syaitan Karena Mereka Kerjanya Rombongan Panglima Syaitan Berkata Lama Lama Bita Lakum Karena Orang Ini Baca Bismillah Kita Tidur Di rumah Orang Ini Tidur Tidur Hanya Dengan Bismillah Jadi Baca Dulu Bismillah Baru Assalamualaikum Orang Orang Tua Kita Memberi Nasihat Apa Kalau Pulang Malam Malam Dari Jauh Itu Jangan Masuk Dulu Ke Rumah Duduk Dulu Kata Orang Tua Dulu You Wait Wait Itulah Itu Kan Melecehkan Syaitan Fikir Masyaitan Pekah Bikih Kekah Kek Bang Edhat Disuruh Wait Maksudnya Mungkin Berasumsi Syaitan Nanya Hai Yang Pak Rumah Yang Betul Disuruh Jangan Masuk Dulu Suruh Keliling Keliling Ke rumah Tetangga Biar Syaitannya Ke rumah Tetangga Dulu Apalagi Tetangga Yang Nggak Bayar Air Itu Kan Melecehkan Syaitan Juga Syaitan Tidak Sebodoh Itu Syaitan Itu Ada Yang S3 Ada Yang Profesor Tergantung Itu Semua Tidak Benar Nggak Perlu Nunggu Depan Rumah Untuk Mengalihkan Syaitan Cukup Baca Bismillah Langsung Maham Syaitan Tidak Bisa Masuk Makanya Orang Yang Dipenuhi Dengan Kalimah Kalimah Baik Dalam Rumahnya Atau Masuk Rumah Itu Rumah Aman Berkah Isteri Tidak Banyak Nonton Sinetron Sibuk Masak Untuk Suami Itu Contoh Yang Banyak Baca Bismillah Tapi Yang Tidak Masak Masak Nonton Sinetron Nonton Sinetron Nanti Nonton Pertandingan Masak 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 Nggak Nanti Ribut Lagi Anak Anak Nggak Pulang Solat Nggak Semua Kenapa Nggak Ada Bacaan Bacaan Yang Baik Dalam Rumah Suami Ya Suami Temperamental Pukul Sana Pukul Sini Tendang Sana Tendang Sini Banting Barang Kalau Dia Banting Harga Nggak Bapa Ini Dia Banting Barang Dia Pukul Isterinya Kenapa Nggak Ada Bacaan Bacaan Yang Baik Di dalam Rumah Tersebut Baik Inilah Pengetahuan Yang Kita Dapatkan Hari Ini Melalui Hadis Hadis Nabi Tentang Adanya Salat Sunnah Safar Makanya Kan Biasa Dilakukan Orang Maha Berhaji Kita Jarang Melakukannya Kita Fikir Waktu Haji Aja Orang Maha Berhaji Salat Dulu Dua Raka'at Waktu Haji Aja Kemudian Seumur Hidup Nggak Pernah Lakukan Lagi Padahal Itu Bukan Salat Safar Untuk Haji Semua Safar Itu Sunnah Melakukan Salat Dua Raka'at Di rumah Pulang Juga Sunnah Salat Dulu